Boleh, jika, sesudah itu saya tidak bertugas. Bagian orang yang mengatakan bahwa Pak Anies ini adalah orang yang sangat berbahaya, yang katanya ini mampu memecah belah umat. Ya, jadi bagi siapapun yang mungkin sampai saat ini terpengaruh dengan statement atau label yang mengatakan bahwa Pak Anies ini adalah orang yang akan memecah belah umat. Silahkan simak apa yang disampaikan oleh Pak Anies Aswedan selengkapnya pada video berikut ini. Sekali lagi orang yang tidak menghendaki Anda jadi presiden ini ya, punya argumentasi berkaitan dengan Anda selalu menyebut silahkan lihat rekam jejak. Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan. Tapi justru di era Anda, Anda membiarkan masjid-masjid, membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama. Sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong dan seterusnya. Itu gara-gara Anda. Jawabannya adalah lihat pada kenyataan. Bukan hanya lihat apa yang saya sampaikan, Pak. Lihat pada kenyataan. Kenyataannya yang disebut sebagai polarisasi. Bahkan sampai retak, robek kalau telun kebangsaan. Itu tegang sudah mulai 2012. Di 2015 mulai makin kuat. Saya belum jadi calon gubernur, Bang. Itu sudah rame. Saya masih tugas di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Apa yang Anda sampaikan ini? Poinnya adalah polarisasi, bicara identitas itu sudah terjadi sebelum saya menjadi calon gubernur. Bahkan narasi baik yang pro Pak Basuki maupun yang anti Pak Basuki itu sudah ada sebelum saya jadi calon gubernur. Sudah ada di situ. Keramean itu tinggal dilihat saja di catatan sosial media. Di catatan media-media. Kampanye misalnya, lebih baik muslim, tidak korup daripada pemimpin, non muslim tapi tidak korup daripada muslim tapi korup misalnya. Terus yang satu bilang, harus pemimpin, harus beragama Islam. Itu kan tema-tema yang sudah ada sebelum saya jadi calon gubernur, Bang. Jadi, saya merasa ketika saya mendapatkan panggilan, tugas menjadi calon gubernur, justru saya ingin mengembalikan yang robek ini. Karena sudah terjadi sebelum saya jadi calon gubernur, boleh di cek di semua data. Saya menjadi calon gubernur bulan September tahun 2016. Keramean ini sudah terjadi bertahun sebelumnya. Satu lagi, klarifikasi mengenai apa yang Anda lakukan melalui rekam jejak Anda ketika kampanye. Karena ini juga selalu menjadi dosa Anda. Yaitu ketika Anda membiarkan pendukung Anda menggunakan isu agama ini. Anda tidak pernah melarang, bahkan di masjid-masjid ada tulisan yang tidak mau mensolatkan orang-orang yang memilih pemimpin yang non muslim. Anda diam saja. Jadi, Anda membiarkan sebenarnya keadaan ini dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan Anda ini. Pertama, soal sebagai sebutan istilah sebagai dosa. Dianggap, saya rasa bukan. Bukan sebagai dosa. Mereka mencoba melabelkan itu. Kenyataannya, ketika muncul isu, ada pelarangan menyolatkan jenazah. Saya datang ke tempat itu. Saya mengecek ke tempat itu. Saya membuat surat. Membuat surat. Menulis surat kepada semua. Bahwa tidak boleh ada pernyataan dan tidak boleh ada kegiatan pelarangan sholat. Ada saksi, ada bukti. Ada suratnya. Ada suratnya. Suratnya beredar. Saya kirimkan suratnya. Jadi, inilah situasi yang dihadapi di dalam masa kampanye. Kita kemudian lihat recovery-nya harus serius. Jadi, itu yang kita kerjakan. Ya. Tadi kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Anissa Suedan. Di mana beliau mengatakan bahwa anggapan itu adalah tidak benar. Karena yang terjadi ketika beliau menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Yang ada-ada beliau tidak membeda-bedakan. Baik kalangan A, B, C, dan D. Seperti itu. Jadi, anggapan mereka yang mengatakan bahwa Pak Anissa Suedan ini akan mencabat umat itu tidaklah benar. Karena faktanya yang terjadi ketika Pak Anissa Suedan terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Pak Anissa Suedan ini mampu memberikan keadilan kepada siapapun tanpa melihat agama, ras, atau apapun itu. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada video kita di malam hari ini. Semoga ada manfaatnya dan seperti biasa. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru. yang saya update di channel saya, Imran Persetia Oficial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.